Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang luar biasa yaitu kesabaran 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 adalah kemampuan untuk menampung berbagai masalah dan tekanan hidup tanpa keluhan dan tidak merasa terganggu oleh berbagai rintangan, penantian, penangguhan dan juga kegagalan Amsal 16 ayat 32 berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawat orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang ini setiap orang diuji dalam hal kesabaran lebih-lebih zaman kita sekarang ini adalah zaman ketidaksabaran yang semakin menggila Saudaraku karena itu firman Tuhan berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan orang yang menguasai dirinya Saudara self-control melebihi orang yang merebut kota Dalam Amsal 14 ayat 17 dan ayat 29 firman Tuhan berkata siapa lekas naik darah berlaku bodoh tetapi orang yang bijaksana bersabar orang yang sabar besar pengertiannya tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan dalam ayat yang dikatakan bahwa orang yang lekas naik darah atau orang yang cepat marah Saudaraku berlaku bodoh membesarkan kebodohan bahkan tetapi orang yang bijaksana besar pengertiannya dan bersabar Saudaraku 1 Korintus 13 ayat 4 dan ayat 5 firman Tuhan berkata kasih itu sabar Saudara kasih itu murah hati tidak cemburu tidak memegahkan diri tidak sombong tidak melakukan yang tidak sopan tidak mencari keuntungan sendiri tidak pemarah tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain dan dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan tetapi buah roh yalah kasih suka cita damai sejahtera kesabaran kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan diri Saudara jadi dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa orang yang mempunyai kesabaran orang yang mempunyai kesabaran harus Saudara atau dikarenakan karena kasih Allah dan dipimpin oleh roh kudus atau oleh roh Allah karena itu bila kita mau hidup atau bagaimana kita dapat hidup dalam kesabaran itu karena kuasa kasih Kristus yang memenuhi hati kita karena hidup kita dipimpin dan dikendalikan oleh roh kudus Saudara jadi benar-benar kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan jadi untuk hidup dipenuhi dengan kesabaran kita harus sungguh-sungguh sudah lahir baru sudah sungguh-sungguh bertobat Saudara bila ini terjadi dalam hidup kita maka kuasa roh kudus kuasa Allah mengendalikan hidup kita dan dalam hati kita akan muncul kasih yaitu kesabaran dan buah roh dan buah roh yaitu kesabaran Saudara ini yang harus terjadi dalam hidup kita dalam Yakobus 1 ayat 2-4 berkata Saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun Saudara jadi dalam hidup ini Allah seringkali mengizinkan terjadi Saudara kesulitan kesulitan gangguan pencobaan ujian bahkan penderitaan di dalam hidup kita semua ini sudah terjadi karena Allah punya maksud khusus punya maksud khusus semuanya itu Tuhan izinkan untuk membantu pembentukan sikap kita pembentukan karakter kita dan untuk menumbuhkan kesabaran Saudara saat kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus menyadari bahwa ujian-ujian tersebut mengakibatkan dampak pembentukan sikap atau karakter yang bermanfaat maka pada saat itu mulailah kita mengalami tahapan pembentukan kesabaran Saudara dalam diri kita Roma 12 ayat 12 berkata bersuka citalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa Saudara ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana tiga cara menghadapi masalah dengan benar salah satunya Saudara yaitu bersabar atau ada kesabaran di zaman yang serba cepat ini Saudara di zaman yang serba canggih ini telah melahirkan lebih banyak masalah dan kemerosotan moral Saudara melalui seluruh yang terjadi dalam seluruh generasi Saudara melampui seluruh generasi yang sebelumnya ketidaksabaran Saudara telah merusak syarab-syarab kita menjadikan benih Saudara seringkali Saudara kehancuran dalam rumah tangga kehancuran masyarakat negara Saudara yang bisa menimbulkan kerusuhan peperang ketidaksabaran juga menyebabkan sesungguhnya Saudara berbagai macam penyakit stres dan depresi karena itu marilah kita sungguh-sungguh membuka hati kita kepada Tuhan Yesus supaya kasihnya Saudara memenuhi kita kasih yang adalah sabar Saudara dan salah satu juga kesabaran itu karena kita dipenuhi oleh roh kudus buah roh adalah kesabaran salah satunya tanpa kasih Kristus hidup kita Saudara dalam hidup kita dan tanpa kuasa roh kudus dalam hidup kita kita tidak mungkin dipenuhi oleh kesabaran gak mungkin Saudara berserahlah pada Tuhan Yesus supaya kasihnya dan kuasa rohnya memenuhi hati kita sehingga hidup kita dipenuhi dengan kesabaran Saudara Amsal 16 E32 berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan orang yang menguasai diri orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota puji Tuhan Saudara biarlah hidup kita sungguh diserahkan kepada Tuhan kita sungguh-sungguh bertobat Saudara hidup kita dipenuhi dengan kasih Tuhan sehingga muncul kesabaran hidup kita dipenuhi dengan kuasa roh kudus kuasa Tuhan sehingga ada buah roh yang muncul dalam hidup kita salah satunya adalah kesabaran puji Tuhan dengan kesabaran itu Saudara nama Tuhan dimuliakan Amin Saudara mari kita berdoa terima kasih Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu biarlah kasihmu Tuhan Yesus memenuhi kami sehingga kasihmu nyata yaitu salah satunya adalah kesabaran dan kami dipenuhi dengan kuasa rohmu karena buah roh adalah salah satunya kesabaran bimbing kami kami serahkan hidup kami supaya hidup kami dipenuhi dengan kesabaran dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bila kita diberkati oleh morning spirit ini silahkan klik like subscribe bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang tetap bersabar morning spirit selamat pagi semangat pagi